Menteri Pertanian Syaharul Yassin Limpo berkunjung ke Kabupaten Bulungan pada Sabtu 11 September. Didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Menteri Pertanian meninjau langsung peternakan kambing bur yang dikembangkan oleh Bulungan Mandiri Farm di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor. Setelah memanen indigo vera, Syaharul menyempatkan diri untuk mencicipi buah lokal seperti buah rambutan binjai, durian, dan elai. Kemudian kegiatan dilanjut dengan panen campe anak kambing usia 2-4 bulan. Lebih lanjut Syaharul menilai bahwa lahan pertanian di Kalimantan Utara khususnya di Bulungan sangat bagus untuk perkebunan maupun peternakan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan menyusun konsep pengembangannya. Tentunya program yang disusun bukan sekadar kehayalan, tapi progres realisasi yang lebih cepat untuk dikembangkan, di mana dimungkinkan dalam sebulan ini konsep pengembangan sudah dapat selesai. Selanjutnya, konsep yang sudah disusun itu akan ditindak lanjuti. Selain itu, Kementerian juga akan mengoptimalkan kredit usaha rakyat atau kur yang sudah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo. Dana kuratusan miliar yang akan digulirkan ke Kalimantan Utara diharapkan secara terukur dapat disikapi oleh gubernur. Nantinya dari Kementerian juga akan melakukan asistensi yang kuat. Jika datang, kan yang penting ada yang, kalau langan ini kuat, betok keternakan kambingnya berkembang, yang lain ternak itu bukan cuma aseng yang dapat. Bagus banget ini, di sekitar tempat kapolder, ke sana, sikat jagung. Jagung itu per hektare, untungnya, kalau yang biasa 10 juta. Masa kau biarkan itu, di depan matamu ada 10 juta yang hilang, dalam 100 hari berarti 3 bulan. Kalau kau 3 kali 6, 2 kali berarti cuma 6 bulan dong, masih 3 kalilah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengaku akan mengoptimalkan seluruh lahan pertanian di Kalimantan Utara yang tidak produktif dengan memberdayakan masyarakat lokal. Menyoal bantuan anggaran 200 miliar rupiah yang akan dialokasikan untuk Kalimantan Utara, Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara nantinya tidak menerima bantuan dalam bentuk uang, melainkan barang. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Kedepan, Pemprov Kaltara juga akan merupaya untuk membuat pabrik pengelolaan buah lokal di Kalimantan Utara, termaksud pengelolaan lada. Kita tahu bahwa potensi peternakan, potensi pertanian, potensi perikanan ini masih belum tergarap maksimal. Manakala kita semua serius, kita kompak semua, insya Allah Kalimantan Utara ini maju kena pertaniannya. Vijay Pasarija, Rahmat Ramadhani melaporkan.